Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Tanjung Pinang menggelar seminar parenting yakni pengasuhan anak di era digitalisasi, kegiatan sampena peringatan hari ibu tersebut digelar di Aula Poltekes Komenkes Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Ketua Pengurus Daerah BKMT Kota Tanjung Pinang sulihkan mengatakan seminar parenting sehari tersebut di latar belakangi kekhawatiran pihaknya menyikapi banyaknya berbagai kasus kanak yang tak hanya menimpa anak-anak dan perempuan. Salah satunya LGBT di Tanjung Pinang menimpa banyak kalangan mulai dari orang dewasa dengan berbagai profesinya hingga anak-anak. Sulihkan berharap seminar parenting itu setidaknya memberi penguatan peran kepada pengurus dan kader BKMT, di mana tujuan akhirnya mampu menekankan kasus LGBT maupun kasus anak dan perempuan. Dalam seminar tersebut pihaknya tak hanya melibatkan BKMT dari empat kecamatan namun juga organisasi mitra seperti POKJA 1 PKK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 pada penyelitian ini diikuti oleh 138 peserta dari empat calonan. Suli juga mengungkapkan bahwa dalam seminar itu BKMT mengangkat berbagai materi yang relevan dan sangat penting, antara lain bagaimana memberikan pendidikan dan keteladanan seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran. Tak hanya itu, juga dibahas bagaimana menghadapi era digitalisasi globalisasi, untuk itulah pihaknya menghadirkan narasumber yang sesuai kompeten di bidangnya. Suli juga menambahkan hasil akhir seminar pihaknya akan merumuskan hasilnya sebagai catatan rekomendasi. Selain itu, pihaknya juga membuat rencana tindak lanjut sebagai bekal peran penguatan BKMT menekankan isu-isu kasus anak dan perempuan. Seminar dibuka oleh wali kota Tanjung Pinang diwakili asisten 1 Muhammad Yatim. Kegiatan turut dihadiri Kepala Tantor Kemenang Tanjung Pinang dan pengurus wilayah BKMT Kepri. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.